Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada sebagian merek HP Android seperti Samsung atau Asus dengan OS Mollipop ke bawah, kita bisa menyembunyikan dan mengunci aplikasi dengan mudah tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Namun pada sebagian besar merek HP keluaran baru, fitur untuk menyembunyikan dan mengunci aplikasi tersebut ternyata dihilangkan. Seperti contoh, pada HP Asus yang saya gunakan ini tidak terdapat fitur untuk menyembunyikan dan juga mengunci aplikasi. Nah, untuk bisa menyembunyikan dan sekaligus mengunci aplikasi supaya tidak bisa dibuka dan terlihat oleh orang lain, ada cara yang cukup mudah yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Silahkan simak video tutorialnya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Samkapuk ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Cara ampuh untuk menyembunyikan dan mengunci aplikasi di semua HP Android adalah dengan mengganti launcher bawaan dengan launcher yang custom yang memiliki fitur untuk menyembunyikan atau juga mengunci aplikasi. Ada beberapa launcher yang memiliki fitur ini dan saya pilih yang ukurannya kecil serta tidak terlalu banyak menampilkan iklan. Aplikasi launcher tersebut adalah Apus Launcher. Ukurannya kecil, hanya 15MB saja. Oke, sekarang kita coba download dan langsung install. Oke, seperti inilah tampilan dari launcher Apus ini. Cukup simpel sebenarnya. Dan jika ingin merubah tampilannya supaya lebih keren lagi, kita bisa melakukannya melalui menu pengaturan. Sekarang langsung saja saya akan coba untuk menyembunyikan aplikasi WhatsApp supaya tidak terlihat di menu layar. Caranya, sekarang kita tap titik 3 yang ada di pojok bawah sebelah kanan ini. Atau selain itu bisa juga menyentuh dan tahan pada homescreennya sampai terlihat beberapa tool untuk mengatur tampilan dari launcher Apus ini. Langkah berikutnya, sekarang kita pilih pengaturan Apus. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin mengunci aplikasi supaya tidak bisa dibuka oleh siapapun, maka silakan pilih App Log. Dan pilih aplikasi apa saja yang akan dikunci. Kemudian untuk menyembunyikan aplikasi dari layar menu, sekarang kita pilih pengaturan lain. Lalu pilih lagi sembunyikan aplikasi. Oke, berikutnya klik ikon plus ini, dan sekarang tinggal kita tandai aplikasi apa saja yang akan disembunyikan. Untuk contoh, disini saya akan menyembunyikan aplikasi WhatsApp. Kemudian di bagian bawah, pilih OK. Langkah terakhir, kita aktifkan kata sandi, supaya orang lain yang meminjam HP kita tidak bisa mengakses pengaturan ini. Oke, kita buat pola. Kemudian konfirmasi pola lagi. Berikutnya buat pertanyaan keamanan dan jawabannya. Ini berjaga-jaga jika kita lupa pola yang telah tadi dibuat. Contoh untuk alamat rumah, saya isi kapuk. Lalu OK. Selesai, sekarang kita buka menu aplikasi. Iya, berhasil ya. Untuk aplikasi WhatsApp sudah disembunyikan dan tidak lagi terlihat pada layar utama. Kemudian untuk menampilkan kembali aplikasi yang sudah disembunyikan, caranya sama seperti tadi ketika kita akan menyembunyikannya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menyembunyikan dan juga mengunci aplikasi di semua HP Android. Terima kasih yang saya ucapkan buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.